Intro Selamat datang di saluran youtube penuh berkaya ini Dengan salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar sahabat-sahabat setia di luar sana? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua Amin Ya Rabbala Alamin Kembali lagi bersama saya di dunia Ca'arif Dimana pengetahuan dan hiburan bertemu Untuk teman-teman yang belum menjadi bagian dari komunitas ini Yuk segera subscribe saluran ini Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya Dengan begitu kalian tak akan ketinggalan informasi dan berita terbaru dari Ca'arif Youtube Channel Sekarang mari kita berkelana bersama dalam berita tentang Bursa Cawapres 2024 Bersiaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan Dari tiga nama Bursa Cawapres Representasi NU disebut lebih condong ke Hovifah Bukan pada Mahfud MD dan Ca'i Min Seperti dikutip dari tribunnews.com Sejak lama suara dari Farganah Dlatul Ulama atau NU Dianggap menjadi rebutan di Pilpres Bahkan membuat para Capres berebut toko NU untuk menjadi cawapresnya Contohnya Ada Anies Baswedan yang akhirnya meminang Muhaymin Iskandar atau Ca'i Min Yang memiliki latar belakang NU untuk menjadi cawapresnya Sama halnya dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Yang disebut-sebut membutuhkan suara NU Untuk menjadi penyokong kemenangan mereka di Pilpres 2024 mendatang Kini pun ramai diperbincangkan isu soal nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa Yang diperbutkan Kubu Ganjar dan Prabowo untuk menjadi cawapres mereka Karena selain punya basis suara di jatim Hovifah juga memiliki latar belakang NU Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno Menilai Hovifah sebagai sosok yang bisa melakukan konsolidasi Dan penetrasi kekuatan politik Nahdiin Bahkan jika dibandingkan Mahfud MD dan Ca'i Min Hovifah diakui lebih mewakili representasi NU Tentu di kalangan Nahdiin Harus diakui Hovifah itu diyakini Sebagai sosok yang mampu melakukan konsolidasi Dan penetrasi kekuatan politik Nahdiin Karena kalau kita membaca angka-angka statistik Bahwa tokoh yang dinilai punya representasi NU saat ini adalah Hovifah Baru dibawahnya Mahfud MD kemudian Muhaimin Iskandar Kata Adi dalam tayangan video di kanal Youtube Kompas TV Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 Tak heran jika kini Hovifah menjadi rebutan Bagi kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Karena setidaknya Hovifah bisa membantu Ganjar atau Prabowo Untuk meyakinkan pemilih Nahdiin Oleh karena itu Kalau Hovifah digandeng sebagai cawapres Entah oleh Ganjar atau Prabowo Minimal bisa meyakinkan pemilih Nahdiin Ungkap Adi Selain itu Satu keunggulan yang dimiliki Hovifah dibanding sosok cawapres lain Adalah bisa mewakili sosok pemilih perempuan Kita tahu selama ini nama-nama yang masuk di bursa cawapres mayoritas adalah laki-laki Sehingga Adi menilai hal itu bisa menjadi poin Diferensiasi politik yang luar biasa bagi Hovifah Tentu Hovifah mewakili pemilih perempuan Itu satu hal yang saya kira memiliki diferensiasi politik yang luar biasa bungkasnya Soal Kans, Mahfud, MD, dan Hovifah jadi cawapres Ganjar mengatakan bahwa mereka cocok semua Bakal calon presiden Ganjar Pranowo buka suara mengenai peluang Mahfud, MD, dan Hovifah indar parawansa Menjadi bakal calon wakil presiden pendampingnya Cocok semua, kata Ganjar di sela-sela rapat nasional keempat PDIP di Jalan Expo Kemayoran Jakarta pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Menurut Ganjar, semua kandidat bakal cawapres pendampingnya saat ini masih memiliki peluang yang sama Semua punya kesempatan yang sama, tinggal komunikasinya saja Ujar mantan Gubernur Jawa Tengah itu Dia menjelaskan nama-nama yang berkembang masih sangat dinamis Hingga batas akhir pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum pada 25 Oktober 2023 Namun Ganjar menyerahkan kepada seluruh partai politik pendukungnya untuk berbicara mengenai cawapresnya Biarkan para pengambil keputusan yang sudah diberikan kewenangan berbincang terlebih dahulu Nanti akan diumumkan dan saatnya pasti saya ajak ucapnya Nama Mahfud MD dan Kofifa Indar Parawansa memang digadang-gadang akan menjadi cawapres pendamping Ganjar Hanya saja sejauh ini PDIP bersama parpol pendukung belum memutuskan siapa sosok pendamping Ganjar Coba sekarang kita simak pernyataan dari Wan Maharani Ya kan masih seperti nama-nama yang ada Pak Ertohir, Pak Sandiuno, Pak Andika, Pak Mahfud Tadinya kan memang muncul namanya Mas Ahaye Namun karena Demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan dengan Mas Prabowo Ya tentu saja sepertinya tidak mungkin Pak Ertohir masih ada juga berbeda Pak Ertohir juga golkar kan sudah dengan Pak Prabowo Jadi dan Pak Ertohir merupakan kader golkar Lagipula saya dengar munas di golkar tetap memutuskan bahwa calon presiden dan calon preokil presidennya adalah Mas Belangga Hartarto Jadi tidak mungkin satu kader ada di sini tapi gerbongnya ada di tempat yang lain Mungkin Pak Mahfud salah satunya Terima kasih telah menikmati berita tentang Bursa Cawapres Kami sangat menghargai dukungan dari kalian para pemirsa setia Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi video ini Agar lebih banyak orang dapat menikmati konten yang bermanfaat dari channel youtube channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!